Intro Saudara dan saudari semua yang saya kasihi Terkait dengan penyembuhan holistik ini Kita memang perlu mengenali tentang realitas diri kita secara utuh, secara menyeluruh Selama ini dunia sains memang tidak dengan jelas menyatakan keberadaan jiwa sebagai satu entitas yang berbeda dengan tubuh ini Karena memang jiwa ini adalah realitas yang non-empirik Yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya dengan panca indera kita maupun segenap alat bantu Sehingga ketika kita bicara tentang penyembuhan Jiwa dengan segala fenomenanya ini tidak banyak dibicarakan Penyembuhan hanya mengacu kepada keberadaan tubuh fisik kita Nah padahal Kenyataannya Tubuh fisik ini sendiri Punya kaitan erat dengan jiwa Dan Tubuh ini sendiri Juga punya keberadaan-keberadaan lain yang menopang keberadaan jiwa maupun tubuh itu sendiri Secara sederhana kita bisa katakan seperti ini Tubuh fisik ini yang terdiri dari sekitar 37,2 triliun sel Itu adalah kendaraan bagi jiwa Tubuh fisik ini ada di dunia atomik yang bisa dijangkau dengan panca indera Tetapi jiwa yang mengisi menjadi penumpang bagi tubuh ini Adalah misteri Adalah sesuatu yang memang bersifat metafisika Hanya bisa dimengerti keberadaannya kalau kita Menggunakan juga Perangkat kecerdasan langit Perangkat sensori lain di dalam diri kita Spiritualitas mengajak kita Menyadari keberadaan jiwa ini di dalam keheningan Karena di dalam keheningan Kita tidak hanya menggunakan atau mendayakunakan panca indera Kita menggunakan apa yang kita sebut sebagai divine sense atau rasa sejati Dimana posisi rasa sejati ini? Saat Anda betul-betul menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas Anda ikuti jalan nafas Anda Anda masuk ke dalam diri lewat jalan nafas itu Di ujung tarikan nafas itulah sebetulnya ada tahta ilahi Di sana ada diri sejati Dan di sana ada juga perangkat kecerdasan Yang kita sebut sebagai rasa sejati Nah dalam rangka kita menjangkau realitas yang non-empirik Atau realitas yang metafisika Pikiran kita itu kita sambungkan dengan rasa sejati ini Jembatan penghubungnya adalah nafas kita Maka ketika kita betul-betul pikirannya tertuju kepada nafas kita Menyadari setiap tarikan dan hembusan kita Itu sama dengan kita menghubungkan antara pikiran dengan rasa sejati Nah saat pikiran terhubung dengan rasa sejati Pikiran akan mendapatkan input atau masukkan data lain yang sifatnya non-empirik Rasa sejati kita bekerja dengan sistem deteksi getaran Dia akan menjangkau keberadaan realitas yang non-empirik termasuk jiwa Dengan menggunakan rasa sejati kita akan menyadari bahwa di dalam diri kita ada jiwa Yang telah ada sebelum tubuh fisik kita ini ada Dan akan tetap ada meskipun tubuh fisik kita ini nanti sudah ditinggalkan Kemudian diurai dengan berbagai cara Dikubur, dibakar, ataupun cara yang lainnya Dalam proses yang kita sebut sebagai kematian Jiwa sekali lagi ini adalah satu entitas Satu keberadaan yang berkesadaran Yang telah ada sebelum tubuh fisik ini ada dan akan tetap ada setelah tubuh fisik ini tiada Kematian adalah momen di mana jiwa ini berpindah ke dimensi yang berbeda Jiwa ini tidak pernah terpisah dengan esensinya Jiwa dihidupi dengan esensi yang kita sebut sebagai diri sejati Diri sejati ini tidak lain tidak bukan adalah Tuhan yang nyata Sumber hidup, sumber energi, sumber kasih murni Yang pada awalnya secara sederhana kita bisa pahami sebagai kekosongan Dia mengejawantah di dalam diri menjadi keberadaan yang bisa dijangkau Yang kita juluki sebagai diri sejati Sekali lagi jiwa dengan diri sejati ini tidak pernah terpisahkan Saat kita meninggal jiwa bersama di sejati ini Ini satu paket akan lepas dari tubuh kita Lalu apa itu kehidupan Apa itu yang disebut sebagai hidup di dunia material Kembali kepada nafas Silahkan Anda rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas Di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas itu ada energi hidup Energi hidup ini menyebar ke semua sel Membuat sel itu tetap hidup Dan pada saat yang sama Membuat ada integrasi Ada penyatuan Keterhubungan yang utuh di antara semua sel Karena ada energi hidup inilah Maka tubuh ini bisa terus bergerak Bisa berkembang Energi hidup ini kita kenali juga sebagai nyawa Energi hidup ini adalah biolistik di dalam diri kita Sering kita sebut juga sebagai prana atau ci Ini adalah bagian dari diri kita Yang itu berbeda dengan tubuh dan jiwa Nyawa inilah atau biolistik inilah yang mengikat antara jiwa dengan tubuh kita Nah secara lebih detail Nyawa ini Itu adalah Bentukan dari energi murni Yang didapatkan lewat proses Metabolisme Selain kita bernafas Kita makan Kita minum Kita mendapatkan limpan sinar matahari Di tubuh ini akan diproduksi yang disebut sebagai ATP Atau Adenosin triposfat Ini adalah Energi murni yang kemudian Menyebar ke semua sel Mengalir bersama aliran darah Mengalir bersama aliran darah Nah Esensi dari energi ini Atau bentuk lain dari energi ini yang lebih halus Itu kita sebut sebagai prana atau ci Dan ini adalah energi biolistik yang ada di dalam diri kita Nah nanti Kita akan mengerti Bahwa kesehatan kita Atau sakit kita akan sangat tergantung dari kualitas energi hidup yang mengalir di tubuh kita Berarti saat ini kita sudah mengenali ada empat realitas yang ada di dalam tubuh kita yang menyusun tubuh ini dan semuanya saling terhubung Tubuh ini sendiri tubuh fisikal Jiwa yang menjadi penumpang dari tubuh ini Nyawa yang mengikat antara jiwa dengan tubuh ini Dan diri sejati Atau Tuhan yang nyata Yang menjadi esensi dari setiap diri Nah Kita perjelas lagi Dengan tubuh fisik ini Si jiwa kemudian punya ego Punya kesadaran sebagai satu entitas yang unik dengan identitas tertentu Kesadaran ini muncul karena kita punya pikiran Pikiran ada karena kita punya otak Di luar itu Dengan otak ini pula Kita kemudian bisa punya emosi Dari mana datangnya emosi? Emosi terkait erat dengan pikiran Bagaimana pikiran bekerja Itu akan memicu Kemunculan hormon-hormon tertentu Saat pikiran Ada dalam posisi Relax Menyadari bahwa hidup ini dengan Segala Fenomena yang ada adalah Anugerah yang nyata Kita bersuka cita Akan muncul hormon-hormon Akan muncul hormon-hormon seperti Dopamin Endorfin Serotonin Ini akan memicu Suasana Emosi yang penuh Kebahagiaan Sebaliknya Jika pikiran kita Menganggap hidup ini penuh dengan masalah Kita tiba-tiba penuh dengan Ketakutan Kita tertekan Hormon yang dikeluarkan akan berbeda Misal kita akan memicu Munculnya hormon Kortisol Ini akan membuat Bad mood atau emosi yang Jelek Emosi yang tidak selaras Nah Saudara dan saudari semua Emosi ini nanti akan terkait juga Dengan Kesehatan kita Kita akan melihat bahwa Emosi Itu akan Memicu Perubahan pada Tubuh energi kita Maupun tubuh fisik kita Termasuk organ-organ yang ada di dalam tubuh fisik ini Nah saudara dan saudari sekalian Dengan saya menguraikan seperti ini Satu hal yang tidak saya katakan adalah Penyembuhan holistik itu Dasarnya adalah mengakui keberadaan manusia sebagai realitas yang kompleks Realitas yang tidak hanya bersifat material Tapi juga bersifat imaterial Jadi disini ada tubuh fisik Ada pikiran Ada emosi Ada jiwa Nah Saya harus katakan lagi Bahwa jiwa ini juga ternyata Ada lapisan Pembungkus Yang itu tidak bersifat fisik Kita menyebutnya sebagai Subtile body Atau tubuh halus Dan ini juga ada beberapa lapis Ya secara sederhana kita menyebutnya Ada lapisan tubuh astral Ada lapisan tubuh eterik Ada lapisan tubuh cahaya Nah Pikiran kita Emosi kita Itu akan mempengaruhi Lapisan tubuh halus ini Pada saat yang sama nanti ada interaksi bolak-balik Kondisi dari lapisan tubuh halus ini Itu akan mempengaruhi Kondisi tubuh fisik kita Ya Teman-teman semua Jadi kalau kita bicara tentang Kesehatan atau penyumbuhan holistik Sekali lagi Ini semua harus kita mengerti Nah dari sini kita akan kemudian mengungkapkan Bahwa ketika ada sakit Kita harus bisa memahami faktor-faktornya secara utuh Tidak bisa kita memfonis secara serampangan Karena fonis serampangan Itu akan membuat kita keliru di dalam penanganan Contoh Jika kita Lambungnya sakit Gas asam kita naik Kita merasa perih Kalau kita hanya menganggap tubuh ini Sebagai fenomena fisikal Kita tidak akan melacak akar masalah ini Kepada emosi kita Dan kepada ketidakselarasan di level tubuh Energi yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera Kita hanya akan mencari Obat yang langsung mengubah Tatanan kimiawi Di lambung kita Sehingga kita kemudian mengamputasi gejala yang ada Padahal cara itu Tidak menyembuhkan penyakitnya Karena dia tidak mengurai akar masalahnya Dan tidak menentaskan akar masalahnya Di dalam ilmu penyembuhan holistik Kita akan mengerti Bahwa problema di lambung kita Sakit perih Tidak nyaman di perut Sebetulnya Itu punya kaitan dengan soal emosi Emosi punya kaitan dengan pikiran Seseorang yang tidak bisa menghayati Keheningan Pikirannya akan liar Pikirannya akan penuh dengan asumsi Termasuk dia berasumsi akan ada Pistiwa-pistiwa yang menakutkan dirinya Pistiwa yang akan mencelakakan dirinya Padahal itu belum tentu Nyata terjadi Asumsi-asumsi itu memicu Emosi yang destruktif Kita menjadi penuh dengan ketakutan Penuh dengan khawatiran Itu otomatis Mempengaruhi Struktur kimiawi di tubuh kita Itu akan mempengaruhi bagaimana cara kerja dari organ-organ kita Sakit itu adalah ekspresi atau manifestasi dari ketidakselarasan di dalam pikiran dan emosi kita Dan sebelum sakit fisik terjadi Pikiran dan emosi ini akan termanifestasikan terlebih dahulu di tubuh halus Jadi Pikiran dan emosi destruktif itu akan terekam di tubuh astral kita Akan membuat keruh tubuh astral kita Nah kemudian dia akan memblok Simbol-simbol energi yang ada di tubuh eterik kita Yang kita kenal sebagai cakra Nah setiap cakra ini nanti punya korelasi dengan kelenjar tertentu Ketika cakra ini terblok Dia akan membuat Degradasi Pada kelenjar dan pada organ-organ yang terkait dengan Simbol itu Misalnya Kalau kita tertekan Kalau kita betul-betul punya ketakutan sendiri Itu akan memblok Cakra solar teksus Dan cakra seks Salah satu kelenjar terkait dengan cakra itu yaitu kelenjar pankreas Itu pasti akan mengalami Degradasi Organ-organ yang terkait dengan itu Itu juga akan tertekan Mulai dari liver Lambung dan teman-temannya yang ada di sekitar perut kita Ketidakselarasan ini Itu yang kemudian memicu Sakit Nah Ini adalah urayan tentang Penyebab sakit yang dikaitkan dengan Bagaimana kerja dari Pikiran, emosi Dan bagaimana ini kemudian Terkait dengan keberadaan Tubuh halus Terkait dengan keberadaan cakra Dan seterusnya Nah saudara dan saudari yang saya kasihi Ringkas cerita Di dalam Ilmu penyembuhan holistik Sakit harus dipahami Sebagai Buah ketidakselarasan Dalam hal ini Kita fokus dulu Kepada penyebab yang kaitannya dengan Pikiran dan emosi yang tidak selaras Nah Dengan dasar ini pula Kita nanti akan mengerti Bahwa siapapun yang kemudian Konsisten hidup di dalam keheningan Konsisten merasakan kebahagiaan Damai Tenang Terbebas dirasa takut dan khawatir Semua simbol energinya Itu akan bekerja dengan selaras Semua sel-sel yang menyusun tubuhnya Akan merekam vibrasi Kebahagiaan dan kedamaian itu Maka secara natural Dia akan terbebaskan Dari kemungkinan untuk mengalami sakit Akibat ketidakselarasan energi Yang berimbas kepada ketidakselarasan secara Fisikal Maka Menjadi sangat wajar Kalau mereka yang meditatif Mereka yang hidup selalu dalam kebahagiaan dan kedamaian Itu akan kemudian menjadi Jauh lebih sehat Ketimbang orang yang Overthinking Kebanyakan berpikir Akhirnya sibuk sendiri dengan ketakutannya Kekhawatirannya dan seterusnya Nah Saudara dan saudari semua Di dalam tubuh kita Itu juga ada yang disebut sebagai Kelenjar timus Posisinya dekat dengan ulu hati Agak naik sedikit Dia terkait dengan keberadaan Dari cakra hati Atau cakra jantung kita Atau anak kata Kelenjar ini Punya korelasi dengan Kemampuan Imunitas Dia memproduksi Seldadu imunitas Dia juga punya kaitan dengan Kemampuan diri dalam menyembuhkan diri Apabila sakit Saudara dan saudari semua Apabila Kita hidup di dalam kesedihan Atau kepedihan Kita hidup tidak di dalam kasih Kita kehilangan Kebahagiaan dan kedamaian Karena pikiran kita yang liar Kelenjar timus kita akan Mengalami degradasi Saat kelenjar timus Mengalami degradasi Sedadu imunitas kita Itu akan dalam posisi Yang sangat lemah Pada titik itulah Kita menjadi rentan terhadap Satu Gangguan Mikroorganisme yang datang Dari luar Saat yang sama Sangat dimungkinkan juga Ada kekacauan ekosistem Di dalam tubuh kita Yang membuat Mikroorganisme yang semula Itu membawa kepada Manfaat Malah berubah menjadi Patogen Atau mencipta Sakit di dalam Badan kita Sendiri Dan mereka yang Kelenjar timusnya itu Kerjanya itu Minimalis Itu akan Susah Menyembuhkan dirinya Sendiri Energi penyembuhan Setelah fisik Itu tidak keluar maksimal Dari kelenjar timus itu Jadi ini Satu Uraian sederhana Tentang bagaimana Kondisi Sakit dikaitkan dengan Pihiran Emosi Keadaan Simbol energi Keadaan Kelenjar Keadaan Jiwa kita Nah Berikutnya Saudara dan saudari Yang saya kasihi Sakit Itu juga ada Kaitannya dengan Relaku yang Tidak Selaras Baik dia Berkaitan langsung Maupun Yang Sifatnya tidak Langsung Kalau kaitannya Langsung Begini Produksi ATP Atau Energi Fisikal Murni Di dalam tubuh Kita itu Sangat tergantung Dari Pasokan Makanan Dari Sinar matahari Yang kita terima Dari udara Yang kita Hidup Jika Kita memilih Untuk Membatasi Atau Memblok Udara yang Masuk Ketubuh Mengurangi Kadar Oksigen Yang bisa Diterima Oleh Diri Kita Atau Kita Memasukkan Makanan Makanan Yang itu Mengandung Racun Tentu Itu Akan Membuat Metabolisme Kita Terganggu Dan Pada Akhirnya Itu Akan Menjadi Awal Dari Sakit Secara Fisik Beberapa Orang Itu Punya Masalah Dengan Produksi ATP Nya Energi Murni Yang diproduksi Loh Tubuh Ini Tidak Memenuhi Kebutuhan Bagi Semua Sel Yang Ada Di Dalam Tubuh Ini Tidak Memenuhi Kebutuhan Energi Untuk Menggerakkan Semua Sistem Tubuh Yang Ada Kalau Ini Terjadi Secara Berkelanjutan Maka Sebagai Sistem Tubuh Akan Mengalami Degradasi Jadi Sederhana Saja Kalau Anda Mengurangi Pasokan Oksigen Kedalam Tubuh Anda Sendiri Berarti Anda Sebetulnya Sedang Menciptakan Kerusakan Sistemik Dalam Tubuh Anda Sendiri Kalau Anda Memasukkan Makanan Makanan Yang Tidak Selaras Anda Juga Akan Membuat Diri Anda Mengalami Kerusakan Sistemik Secara Betah Nah Saudara Dan Saudari Yang Saya Kasihi Cara Makan Kita Saat Ini Sudah Dibuat Menjadi Tidak Sehat Ya Kita Harus Akui Itu Apa Buktinya Ya Sederhana Sederhana Nenek Nenek Moyang Kita Dulu Itu Makannya Ayam Kampung Ayam Yang Di Umbar Di Halaman Ayam Itu Hidup Dengan Cara Yang Bersahaja Sehat Besar Secara Natural Makan Makan Yang Ada Juga Sehat Dia makan Cacing Makan Sisa Sisa Makan Yang Ada Dimana Intinya Ayam Kampung Yang Dimakan Oleh Para Orang Tua Kita Di Zaman Lalu Itu Sehat Sekarang Ayam Apa Yang Anda Makan Kebanyakan Ayam Kampung Atau Ayam Broiler Nah Pertanyaannya Kalau Ayam Broiler Yang Anda Makan Bagaimana Ayam Broiler Itu Menjadi Besar Dan Dagingnya Siap Kita Konsumsi Pertama Jelas Dia Dikurung Di Sebuah Kandang Dengan Pergerakan Yang Sangat Minimalis Dan Jelas Genetikanya Dimodifikasi Makanan Ayam Itu Itu Jelas Juga Dipasok Dari Pabrikan Tentu Tidak Menjamin Kualitas Kesehatan Bagi Sang Ayam Karena Orientasinya Adalah Mempercepat Ayam Itu Besar Berdaging Tambah Lagi Ada Obat Obatan Membuat Ayam Itu Semakin Cepat Besar Sehingga Ayam Ini Hanya Dalam Rentang Waktu Sekitar 28 Hari Sudah Bisa Dipanen Ayam Ini Dipaksa Besar Dengan Sebuah Sistem Yang Sebetulnya Ujungnya Membuat Kualitas Dagingnya Ini Sangat Rendah Ada Residu Residu Racun Yang Kemudian Masuk Ke Badan Kita Melalui Ayam Yang Kita Makan Kalau Badan Anda Tidak Mekanisme Detoksifikasi Maka Badan Anda Menjadi Tempat Pembuangan Racun Racun Yang Pada Akhirnya Mengotori Mendegradasikan Tubuh Anda Sendiri Kalau Setiap Hari Anda Makan Seperti Ini Apa Yang Akan Terjadi Jadi Pada Banyak Kasus Tubuh Anda Dirusak Oleh Diri Anda Sendiri Yang Tidak Cermat Dalam Memilih Makanan Tapi Memang Harus Diakui Ini Tidak Mudah Karena Kita Tidak Memduksi Ayam Sendiri Kita Membeli Dari Pasar Pasar Mendapatkan Pasokan Dari Petenak Petenak Juga Dikelola Oleh Cara Cara Industrial Yang Tidak Peduli Terhadap Kesehatan Tapi Lebih Peduli Kepada Keuntungan Ini Punya Dampak Terhadap Kesehatan Kita Lalu Kita Sekarang Bicara Tentang Sayur Mayur Tentang Beras Revolusi Hijau Itu Membuat Kita Kemudian Cenderung Mengkonsumsi Makanan Yang Kurang Sehat Revolusi Hijau Ini Dibuat Atas Dasar Kekhawatiran Teori Maltus Itu Menjadi Kenyataan Teori Maltus Mengatakan Bahwa Pertumbuhan Populasi Ini Jauh Lebih Tinggi Ketimbang Kemamon Kita Dalam Memproduksi Pangan Maka Harus Ada Modifikasi Di Dalam Produksi Pangan Harus Ada Intensifikasi Harus Ada Peningkatan Produktivitas Jadi Misalnya Beras Yang tadinya Panen 6 Bulan Sekali Atau 8 Bulan Sekali Harus Dispercepat Kalau Kalau Semula Memproduksi Hanya 4 Ton Atau 5 Ton Kalau Bisa Dinaikin Lagi Dengan Luas Lahan Yang Sama Idenya Tampak Mulia Tapi Serah Praktis Ini Membawa Masalah Buat Kesehatan Kita Disamping Masalah Untuk Sistem Pertanian Itu Sendiri Dari Mana Masalahnya Datang Begini Beras Itu Ditanam Dengan Logika Industrial Dimana Kita Tidak Lagi Menghormati Tanah Tidak Lagi Menghormati Ibu Bumi Dimana Benih Padi Itu Tumbuh Petani Itu Langsung Memberi Notisi Pada Si Benih Padi Dengan Mengabaikan Kebutuhan Tanah Unsur Hara Tanah Itu Akan Kemudian Disedot Habis-habisan Oleh Si Padi Itu Pada Akhirnya Nanti Tanah Itu Akan Merana Dan Saat Yang Sama Padi Ini Itu Tidak Lagi Ada Di Dalam Harmon Padi Ini Tumbuh Di Tanah Yang Diperkosa Dan Isinya Padi Itu Adalah Sehat-sehat Kimianan Non Organik Termasuk Pestisida Non Organik Yang Kemudian Masuk Ke Badan Kita Sekali Lagi Itu Berarti Kita Memasukkan Racun Kedalam Tubuh Kita Nah Saya Fokuskan Dulu Dalam Masalah Kesehatannya Ini Risiko Yang Kita Hadapi Akibat Revolusi Hijau Yang Memang Digalahkan Sejak Tahun 70-an Kita Belum Bicara Nanti Soal Bagaimana Dampaknya Kepada Kemampuan Suas Banda Pangan Bagaimana Dampaknya Terhadap Kerusakan Alam Dan Seterusnya Itu Nanti Nah Kalau Kita Setiap Hari Memakan Hal-hal Seperti Ini Apa Artinya Kita Mengundang Sakit Datang Kedalam Tubuh Kita Sendiri Belum Lagi Nanti Kalau Kemudian Anda Menjadi Konsumen Utama Dari Segala Macam Produks Industrial Entah Itu Obat Entah Itu Motivitamin Yang Kita Tidak Mengerti Apakah Cocok Atau Tidak Dengan Tubuh Kita Hanya Asal Makan Asal Konsumsi Karena Kita Pikirannya Sudah Kado Menganggap Itu Bagus Sekali Lagi Apa Yang Terjadi Anda Menciptakan Ketidak Selarasan Akibat Di Dalam Tubuh Anda Anda Masukkan Banyak Racun Kenapa Disebut Hacun Karena Dia Tidak Selaras Dengan Ekosistem Tubuh Anda Sendiri Nah Saudara Dan Saudari Yang Saya Kasihi Anda Tidak Fair Kalau Ingin Sehat Sementara Pola-pola Ini Anda Pertahankan Anda Juga Tidak Fair Kalau Sakit Kemudian Ingin Sembuh Kalau Anda Tidak Mengubah Penyebab Penyebab Dari Perilaku Anda Sendiri Yang Membuat Anda Menjadi Sakit Jadi Kalau Kita Bicara Penyembuhan Holistik Kita Tidak Hanya Mengamputasi Gejala Tapi Kita Betul-betul Masuk Ke Sebuah Sikap Yang Fundamental Yang Mau Sembuh Harus Merevolusi Gaya Hidupnya Pastikan Anda Bernafas Dengan Benar Makan Makan Yang Selaras Minum Minuman Yang Selaras Pikiran Yang Selaras Emosi Yang Selaras Baru Anda Layak Berharap Bisa Sehat Atau Sembuh Saat Anda Sakit Saudara Dan Saudari Yang Saya Kasihi Jikapun Kemudian Kita Tidak Bisa Mengkontrol Apa Yang Kita Makan Ya Apa Yang Kita Minum Kita Mau Tidak Mau Masih Terkenal Residu Residu Yang Datang Dari Pestisida Dari Pupuk Yang Ada Dalam Makanan Yang Kita Makan Atau Dari Obat Dari Notisi Yang Ada Di Dalam Kandungan Daging Yang Kita Makan Kita Masih Punya Peluang Untuk Membuat Kita Tidak Sakit Dengan Cara Apa Meningkatkan Kapasitas Detoksifikasi Dalam Tubuh Kita Tetapi Ini Hanya Bisa Dialami Dan Dilakukan Oleh Mereka Yang Rajin Di Dalam Keheningan Kalau Mereka Punya Mekanisme Punya Metode Untuk Membuat Badan Ini Mendetoks Dirinya Sendiri Kalau Tidak Tentu Saja Jangan Harap Anda Akan Langgang Di Dalam Kesehatan Anda Sebetulnya Hidup Di Dalam Kondisi Yang Sangat Rentan Nah Saudara Dan Saudari Yang Saya Kasihi Di Dalam Penyembuhan Holistik Kita Juga Harus Memertimbangkan Bahwa Selain Hal-hal Yang Tadi Ada Juga Penyebab Sakit Ini Yang Ini Memang Irrasional Ada Orang Tiba-tiba Sakit Sekali Di Dada Sebelah Kirinya Jantungnya Sakit Padahal Dia Tidak Punya Masalah Apa-apa Sebelumnya Atau Tiba-tiba Kepalanya Yang Pening Atau Tiba-tiba Dia Demam Ini Bicara Tentang Bahwa Ada Faktor Metafisika Yang Juga Itu Berkaitan Dengan Sakit Kita Jadi Ada Sakit Yang Itu Bukan Karena Kita Salah Makan Salah Minum Bukan Karena Kita Punya Emosi Yang Destruktif Tetapi Karena Memang Gangguan Metafisika Sebagai Seorang Spiritual Healer Saya Sering Menemukan Fenomena Ini Misalnya Begini Ada Orang Demam Kita Selami Ternyata Simpul Energi Api Yang Ada Di Bawah Pusarnya Itu Dikunci Sehingga Kemampuan Dia Dalam Memproduksi Panas Itu Menjadi Sangat Minimalis Dia Menjadi Kedinginan Dan Respon Tubuhnya Dia Menjadi Demam Suhunya Kalau Diukur Menjadi Nah Kalau Si Energi Api Ini Tidak Kunjung Bisa Dinaikkan Resikonya Jelas Adalah Kematian Atau Minimal Dia Ada Dalam Kondisi Lemas Dalam Jangka Panjang Nah Ada Serangan Serangan Lain Yang Lebih fatal Dia Menyerang Jantung Tiba-tiba Kita Dikat Gitu Ada Banyak Faktor Lain Nah Jadi Kalau Anda Sakit Kita Harus Dengan Cermat Melihat Penyebabnya Ini Soal Emosi Ini Soal Salah Makan Ini Soal Salah Dalam Bernafas Atau Ini Memang Gangguan Metafisika Kita Harus Menemukan Penyebab Yang Tepat Baru Memberikan Solusi Kalau Memang Sebabnya Emosi Yang destruktif Jangan Dibilang Ini Karena Soal Metafisika Tidak Semua Hal Terkait Dengan Metafisika Ada Orang Sakit Karena Memang Dia Gagal Melolak Emosinya Sendiri Jadi Kalau Kita Pakai Lapa-lapa Tentu Tidak Tidak Bisa Mau Kita Baca Apalah Untuk Nyembuhkan Tidak Bisa Karena Akarnya Di Emosi Jadi Kalau Yang Seperti Ini Yang Sakit Ini Harus Diajak Untuk Menyadari Emosi Apa Yang Membuat Dia Sakit Kalau Dia Punya Rasa Takut Dia Dia Diajak Benalar Dengan Benar Kenapa Rasa Takut Ini Muncul Logis Apa Tidak Dan Bagaimana Kita Bisa Melampui Rasa Takut Begitu Seterusnya Nah Jadi Seorang Spiritual Healer Itu Butuh Kemampuan Untuk Memetakan Masalah Ini Dengan Akurat Inilah Yang Tidak Dilakukan Oleh Pendekatan Medis Modern Karena Pendekatan Medis Modern Itu Hanya Melihat Diri Kita Ini Sebagai Seonggok Daging Dengan Fenomena Fisika Kimiawi Mengabekan Keberadaan Jiwa Mengabekan Keberadaan Pikiran Emosi Yang Punya Kerelasi Dengan Tubuh Fisik Dan Tentu Saja Dunia Medis Modern Tidak Mengakui Adanya Setahuan Metafisika Yang Membuat Sakit Padahal Ini Sangat Nyata Dalam Banyak Kasus Apakah Orang-orang Yang Sekarang Sakit Dan Dianggap Punya Penyakit Covid Itu Murni Penyakit Medis Oh Tidak Sama Sekali Sejak Awal Dulu Bulan Maret Bulan April Kalau Kita Cukup Beka Kita Akan Tahu Bagaimana Kekuatan Kekuatan Metafisi Yang Destruktif Disebab Demikian Kuat Membuat Orang Ketakutan Dan Bahkan Dia Meresap Kedalam Tubuh Orang-orang Yang Lemah Yang Menciptakan Rasa Sakit Tentu Tiba-tiba Orang Menjadi Sesak Tidak Jelas Tiba-tiba Menjadi Demam Tidak Jelas Ini Bukan Sekedar Sakit Fisik Dalam Banyak Kasus Ini Sakit Metafisika Atau Lebih Tepatnya Ini Sakit Fisik Yang Disebabkan Faktor Metafisika Dan Cara Mengatasinya Jelas Tidak Sederhana Diksolasi Dikasih Obat Tidak Begitu Makanya Karena Penanganannya Salah Dampaknya Fatal Kita Jadi Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Yang Ada Karena Kita Salah Dalam Penanganan Ini Nanti Akan Kita Bahas Silahkan Dersapi Dulu Yang Saya Bicarakan Jika Ada Pertanyaan Silahkan Diungkapkan Di Kolom Question And Answer Nanti Saya Akan Bahas Setelah Isi Rahat Selama Beberapa Saat Terima Kasih Sampai Jumpa Sekitar 15 Menit Lagi Rahat Sampai